Badan Intelijen Negara atau BIN secara tegas menepis jika ada kebocoran pada data-data penting mereka. Bantahan ini pun disampaikan langsung oleh juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto menyusul viralnya kebocoran data lembaga telik sandi itu di media sosial. Wawan juga menegaskan saat ini data BIN yang terdiri dari data diri, agen, proyek dan hal lainnya tetap aman terenkripsi. Data diri maupun agen menurutnya merupakan nama samaran. Purwanto yang juga menyatakan bahwa data diri agen atau anggota BIN yang terekam bukanlah nama yang sesungguhnya. Berita-berita mengenai kebocoran data milik berbagai perusahaan Indonesia pun tengah ramai dibicarakan di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!